Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang kawan bikin ini, bikin usaha ayam kalkun Kuliner ayam kalkun, sebentuk sup ayam kalkun Ayam kalkun rica-rica, ya gitu-gitu dah semacamnya gitu masakan Awal-awal percobaan sih sebenernya Udah lah, masa iya jual online, kalau jual ayam geprek udah banyak saingannya Dia bikin menunya ayam kalkun Optimis nih, kalau saya pribadi ya kita support aja namanya kawan gitu Saya dateng, saya makan, saya dateng, saya makan gitu Berapa kali sih, cuma jujur aja akhirnya usahanya gak bertahan lama Kalau menurut saya sih bukan masalah ngandelin online atau gimana ya Menurut saya pribadi karena tempatnya kurang bagus, terlalu masuk ke dalam gang Tapi yang kita mau bahas bukan itu pemirsa Ini yang kita mau bahas gini Saya berapa kali makan di sana itu, gak tau ya Kalau abis makan di sana tuh bawaannya jadi males Jadi kayak mata siap-siap, ngantuk, siap-siap, ngantuk Ini awalnya belum sadar, awalnya Cuma lama-lama kan berapa kali kita makan di situ Tiap makan di situ ngantuk, tiap makan di situ ngantuk gitu Tapi enak kalau makanannya enak Apakah ada hubungannya sama kalkun gitu ya Sementara kan kalau kita lihat di luar negeri sana tuh Ayam kalkun tuh jadi inian, jadi apa, jadi santapan utama Sakan-akan gitu, jadi santapan utama Kalau kita kan ayam negeri ini di sini Di sana ayam kalkun tuh, buat santapan utama Perayaan-perayaan, hari-hari atau apalah gitu Acara-acara keluarga gitu, pasti pakenya ayam kalkun Nah, yang saya mau bahas di sini Ini masalah ngantuk ini lama-lama kepikiran juga di saya tuh Saya tanya sama kawan yang dagang Kan, ya namanya dia dagang, pasti kan dia juga ikutan makan juga Lu, kalau ini ngantuk nggak? Gitu ya, iya bang Jujur ya, ayam kalkun enak bang, tapi bikin ngantuk gitu Kalau kambing kan bikin, kadang-kadang bikin puyeng, bikin darah panas gitu ya Kalau kalkun kita bawa ini bawaan santai Kayak ngantuk, kebanyakan makan kalkun kayak Kayak gimana ya, kayak lemes Eh, bukan lemes ya Ngantuk, gimana sih siap-siap mata gitu Bukan teler, bukan, maksudnya bukan, 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 teye Ini mah, bawaannya emang rada-rada, rada males gitu Jadi kayak bawaannya ngantuk Nah, yang, yang saya mau bahas kontennya itu ini Maksudnya, apakah daging kalkun itu bikin ngantuk gitu ya Karena saya tanya temen, iya juga ternyata Saya juga ngerasain kalau habis makan di situ, iya juga Nah, ini mungkin kalau temen-temen ada yang pernah makan kalkun Bener nggak sih bikin ngantuk gitu maksudnya Tapi, sebenarnya sih bukan makan kalkun aja Makan apaan juga kalau kekenyang kan ngantuk gitu kan Rumusnya gitu, rumusnya Cuman, saya searching tuh Saya searching, saya cari, saya cari data gitu Ternyata bener Ayam kalkun itu emang bikin ngantuk Karena curiga mahal begini nih Akhirnya saya cari tahu nih Saya cari tahu ternyata bener Ayam kalkun itu mengandung yang namanya Triptopan Nah, triptopan ini semacam asam amino yang digunakan tubuh untuk membuat serotonin Rada bahasa-bahasa begitu lah Tapi intinya ini adalah sebuah pengirim peseni Zat ini nih, untuk pengirim peseni ke pusat syarab Untuk membantu kita tidur Jadi serotonin ini yang membuat kita Mulai-mulai meninggalkan alam sadar Akhirnya terlalat tidur Nah, ini si kalkun mengandung zat begini nih Makanya jangan kaget Bagi yang sering makan kalkun Gampang ngantuk, gampang tidur Kalau dilihat situasinya ya Sebenernya menjadikan Wah, bagi yang sulit tidur Kan saya pernah tuh Saya dulu di tahun-tahun waktu saya masih kerja di restoran tuh Di Bami GM tuh Saya kurang tidur Eh, susah tidur Setiap ke dokter dikasih obat Suruh banyak-banyak makan kangkung Suruh banyak-banyak makan kangkung Makan kangkung dulu juga Awal-awal sih ya enak-enak aja kangkung Lama-lama juga kan bosen Nah, tapi kalau disuruh makanan kalkun Mungkin lain Kalkun sama kangkung Sama-sama kak Cuma rasanya beda Kalkun asik Enak banget Cuma gini Yang saya baru tau juga dari Ini kan karena temen sering motong nih Temen sering motong Ternyata di perut kalkun itu Ada bagian Namanya gizzard Kalau bahasanya Namanya gizzard Itu isinya batu Jadi kalkun makan batu Kalau kita lihat kalkun makan batu Itu ternyata batunya dikumpulin disitu Nah, itu batunya itu Buat menggiling makanan Yang masuk ke dalam sistem pencernaan kalkun Nah, itu ilmu tuh Karena kalkunnya gak punya gigi Jadi kalau dia makan yang gede-gede gitu Itu batu-batu di dalam tubuh Itu yang menggiling dia tuh Menggiling si makanan Ya, kita pemirsa Ini mah konten-konten ini an Konten lebih condong Ya, tetap berbagi Tetap ada isinya lah Tetap ada informasinya lah Jadi, yang susah tidur Kalkun Gitu aja Karena memang Tapi kalau yang mau aktivitas banyak Jangan banyak-banyak makan kalkun Ntar gampang ngantuk Nah, kan gitu juga Ya Berbagi gak pernah rugi? Rugi kalau gak pernah berbagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, itulah diskusi kita Tulis di kolom komentar Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini Terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Terima kasih